Intro Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan canangkan pemberian tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri dalam rangka pencegahan anemia. Pencanangan TTD bagi remaja putri dilakukan di lapangan bola kaki lima kaum oleh Sekretaris Daerah Iqbal Ramadhi Payana yang mewakili Bupati Tanah Datar pada Jumat 10 Maret 2023. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yeserita, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rizwandi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Armen Yudi, Camat dan Verkopimca lima kaum. Sekdam mengatakan terselenggaranya kegiatan tersebut menandakan peran serta dan kepedulian semua pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pencegahan stunting. Kegiatan pencanangan TTD terdiri dari kegiatan fisik berupa senam pagi bersama, sarapan pagi, dan dilanjutkan dengan minum tablet tambah darah bersama. Sekdam menyebut pemberian obat tambah darah bagi remaja putri juga didukung dengan Surat Komitmen Bersama atau SKB 4 Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud peran serta dan kepedulian setelah bersama dalam meningkatkan berada kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama dalam pencegahan stunting. Kegiatan launching yang diaksanakan pada hari ini terdiri dari kegiatan aktivitas fisik berupa senam bersama, serapan pagi bersama, remaja putri minum tablet tambah darah secara bersama. Selain itu, kegiatan aksi bergizi dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri telah didukung dengan adanya Surat Komitmen Bersama atau SKB 4 Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Ria Serita menyampaikan pemberian TTD bagi remaja putri adalah tentang percepatan penurunan stunting di Tanah Datar. 71 tahun, 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting ini kita mulai dari seribu hari pertama kehidupan. Nah, untuk mencegah stunting ini, kita juga mulai dari anak-anak kita remaja putri, di mana semua remaja putri kita, kita berikan tablet tambah darah satu tablet per minggu. Sehingga selama satu tahun itu, remaja putri harus menelan tablet tambah darah sebanyak 52 tablet. Tablet tambah darah ini tidak akan memberikan ras gemuk kepada anak kami dari remaja putri. Untuk itu, kami menghimbau kepada remaja putri kami tidak usah takut untuk menelan tablet tambah darah karena sesuai dengan tema kita hari ini, tablet tambah darah itu membuat remaja sehat dan remaja kami menjadi glowing.